Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada Senin 20 Mei mengheningkan cipta selama semenit untuk mendoakan Presiden Iran Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian, dan penumpang lainnya yang wafat dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Pada awal pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Senin pagi, Duta Besar Mozambik untuk PBB Pedro Comisario Afonso, yang memimpin pertemuan tersebut, meminta semua yang hadir di ruang Dewan Keamanan untuk berdiri dan mengheningkan cipta selama semenit atas kematian tragis tersebut serta menyampaikan bela sungkawa dan simpati bagi keluarga para korban maupun rakyat Iran. Afonso mengatakan kegiatan mengheningkan cipta tersebut dilaksanakan atas permintaan Rusia, Cina, dan Al-Jazir. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Gilad Erdan, sangat kesal dan marah dengan Dewan Keamanan, DK, karena melakukan satu menit keheningan untuk menghormati syahidnya Presiden Iran Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian, dan para pendamping mereka. Menurut Irna, Erdan menggunakan kata-kata yang menghina dan seruan pada hari Senin waktu setempat, DK PBB melakukan satu menit keheningan hari ini untuk mengenang Presiden Iran. Apa langkah berikutnya Dewan Keamanan? Satu menit keheningan untuk hari jadi, Duta Besar Zionis itu sekali lagi mempertanyakan saat PBB berkabung untuk para syuhada Iran. Erdan, yang telah berperilaku histeris terhadap anggota PBB yang anti-Israel, mengklaim bahwa Dewan Keamanan sebenarnya telah menjadi ancaman bagi perdamaian global. Dalam tindakan yang menghina, dia juga menggelar spanduk menentang syahid Raisi di Aula Umum Majelis Umum selama beberapa detik. Anggota Dewan Keamanan PBB mengadakan satu menit keheningan pada awal pertemuan mereka. Senin waktu setempat untuk menghormati Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian dan para pendamping mereka yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan helikopter tragis, Minggu, di wilayah barat laut yang terpencil di negara tersebut.